Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brai Wah mantap Lama sekali kita tidak berkontenria Sambil icip-icip Brai Iya kan? Yalah Dan sekarang kita tuh lagi ada di jalan Biasanya kita menyebutnya itu Apa? Ini jalan siaga Iya, siaga Biasanya kita bilang menyebutnya jalan siaga Ini pas udah-udah Tadi tetap kita Tidak ketasa banget Tetap kita harus bekerja Dan hari ini Aku mau ke Diorama Itu salah satu tempat kopi Yang ada burgernya Yang kekinian Terus itu termasuk hype juga Dan termasuk paling rame juga Yang ada di Bacabat-Bacabat Mau tau bagaimana tempatnya Dan rasanya seperti apa Dan kita akan berkenalan juga semuanya Yuk jangan kebanyakan di skip Dan silahkan Kamu subscribe Yang belum subscribe Itu aja Brai Lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siap Brai! Sudah setiap ini sudah dihadapan aku Tapi tidak bisa makannya pakai masker Dan tadi ini aku dibuatin Ada namanya Jager Tidak tahu penyebutannya benar atau tidak Tapi disini ada Jager Sama Almighty Itu burgernya Terus itu tampilannya ini juga gede banget Banyak Isiannya banyak tadi pas aku lihat Terus itu Berlimpah dengan topping Dan sausnya juga Terus aku dikasih juga Ada snack Ternyata disini gak hanya burger juga Gak hanya kopi dan burger Tapi juga ada snack Nah disini aku tuh Dikasih kayak Refresh gitu Tapi ada keju-kejunya Ini apa sih namanya Apa ya Nanti kita tanya deh Apa namanya Terus itu Kopi Ada kopi klepon Nih Aku udah pernah Coba beberapa kopi klepon Tapi tidak pernah Aku masukin Di Kuantin aku Dan disini Aku diridangkan kopi klepon Sama Black Forest Nah itu nomor kopinya Black Forest Jadi gimana rasanya Kita coba Tapi dari Dari mana ya Aduh giliran banget nih Ini enak banget nih kayaknya nih Kayanya loh ya Pastinya saya belum tahu Jadi jangan Jangan sombong dulu Kesanatnya di belakang sana ya Jangan Buntah-buntah Belum kelihatan enak banget Langsung Kuos Sikat dulu lidahnya sama Dengan lidahnya Mas Bray Sikat Bray Kita coba yang langsung Dari si G. Jager Jager Wah ini aku Tidak bakal ngulut nih Satu ngulut ini Ini aku Belah dua aja lah Oh iya ini ada saus-sausnya Mantep banget Mantep Bray Ini aku buka sedikit isiannya Ini berlimpah Aku tahu jatuh Ruki Sayang banget Nanti aku udah coba Jadi kita langsung Sikat Sikat Mie Yang gelap pun ya Kecah di mulut Terus itu Bumer Sampai kelihatan di Keluar Keluar ke bibir-bibir Artinya Kalau sudah Kalau kita makan Sampai dia keluar-keluar Artinya isinya penuh Stop Gak pelit Gak pelit topping Gak pelit isi Gak pelit Sama soal angkasa Nah Kalau untuk di burger Ini yang paling terbaik deh Kalau menurut aku Kenapa? Karena di home Dibuat Tadi aku lihat Datang ke sini Itu dia buat dulu dong Dia buat dulu Ngadon dulu Terus itu Ngopen Terus itu Di dinginin Terus itu Baru Bisa Baru Untuk Ditaruh di tempat Begitu Terus itu Kita pesan Baru dipanggang Jadi Dari nol Kalau sudah diproses Langsung di satu tempat Itu Enak banget Masih ada dagingnya Bagi Cara makan Lebih gede Kita coba Oke Kita mulai Aku melihat Dua daging Di sini Melihat dua daging Kuar dari mana nih Kuar dari sini Terus itu Kita sikat Serang Bulutnya Serang K التي Me Alam Sekarang Tepuk 대박 hington Yang Enggak 瘦 K K K Tant enak, rotinya lembut lembut, rotinya lembut daging, dagingnya itu juga enak ya itulah, kalau untuk yang dibuat di homemade dan fresh yang dia baru buat itu kayak gini nih, produk yang baru dibuat ini nih, rotinya dibuat sendiri dagingnya juga, fresh jadinya enak banget penuh lho, full susah untuk makan, makan itu susah dan saus jadinya, betul merasakan jadinya, snack-snacknya snack-snacknya, snack-snacknya, snack-snacknya sedang ada bentuk kentangnya ini hmmmm, hmmmm rasa-rasin gurih hmmmm nanti kita tanya, yang hijau-jauh ini apa namanya apa, nanti kita tanya gak enak mari kita coba untuk kopi kelopo siap kopi kelopo kita coba dulu siap ini kopi kelopo ya sudah kali pertama buat kalian beri aku beberapa kali minum kopi kelopo yang berasa itu yang bener-bener kayak kopi kelopo itu ada dua yang satunya aku tidak mau kasih tau dimana yang satunya ini, diorama yang bener kopi kelopo bener tuh kayak gini jadi bukan ngakalin kadang aku minum kopi kelopo di kede-kede kopi kebanyakan tuh ngakalin aku gak dapet kopi kelopo ya gak soalnya itu dicapur apa tapi namanya jadinya kopi kelopo kalau mungkin untuk ngelakin atau mengikuti tren jadi dia buat seperti itu tapi kalau untuk diorama ini beneran kopi kelopo gula merah dan apa-apa itu terasa kayak gula merah-gula merahnya kelopo-kelopo gitu sih good hmm enak bentuk dan sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol sama onernya kita undang ya onernya ya bro masuk dong masuk frame dong sini nih ada ada tisu ada tisu gak sih apakah dia masuk tisu woi si olah remote-an jadi ditatis lu ini gimana-gimana begini ya ini enak banget jadi disini tuh ada dua honor betul kan tadi kita kenal Teddy sama Abdu pas Abdu ada di samping terus ini juga udah lama ya kamu kok bisa cipkan gini sih ini ini apa karena sekolah atau kursus atau gimana sih atau bawa dari lahir udah bisa masalah dari lahir udah dari umur tiga bulan gue tahu saya udah bisa masalah bisa diri itu gimana berawal dari ketidakpuasa berawal dari ketidakpuasa makan burger tempat orang gitu di kontak-kontak besar ini ada brand burger yang paling ternama sendiri oh oke oh gitu di tempat lain ada remaket dan sebagainya di belkapan kok belum ada oh ya oke oke tapi itu dengan konsep konsep yang literally bergerban oh iya kalau dulu kamu tahu gak sih ada burger you know aku pernah bergerban ya aku pernah bergerban tapi belum pernah coba itu kan dulu legend tuh iya lumayan orang-orang ya seiring berjalanan waktu mulai lahir namanya burger bar kan mungkin salah lagi jadinya oke jadi seperti itu si teddy ini bukan dengar-dengar tapi memang aku tahu cuma nanti kalau disolong aku dan mulut bangso itu mulut aku aja yang deh masih kondisian oh ini loh kadang ada mas bel aja mengangkat-ngangkat kita tanya-tanya langsung karena aku tahu pengalaman itu benar-benar kenapa dia pernah diselesaikan ke hotel ditampak 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 kita tanya-tanya langsung benar ya deng? pernah ya? pernah ya? sebutin aja hotelnya dimana? hotelnya hotel dekat Aljo apa? nampak sampai tidur hahaha sama apa? di golden-guling golden-guling? di... di restoran apa? di kitchen di kitchen? gak biasa tuh pengalamannya disitu selain itu pernah dimana lagi? pernah di... sebelum kita menjel dibuarnya di... di... selanjutnya oh... tuh ya kan jadi udah bener-bener nih jadi udah terlatih di... dapur udah masih maten ya dan... ya masih maten udahlah kalau dapur kalau koran dia berikat soalnya udah-udah dan... bener-bener yang aku datang karena aku kalau kesini gak pernah melihat bergirunya kebetukan yang di jari kolnya nah nanti itu betul-betul proses bergirunya mas kabar yang datang mas makan roti itu kan? iya betul jadi dapur sebenarnya kamu beli hasil kacikan kamu sendiri iya resep sendiri menjalin sendiri mulit sendiri atau pernah ada dapet dari mana? referensi dari teman cuma kodifikasi jadi dari si burger rotinya itu sampai ke dagingnya sampai ke sausnya saus tiga 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 nah disini aku ada melihat yang kayak di Jojo itu apa? itu halame ini halame ini nah itu mungkin ada yang gak tahu halame ini itu dia basically apa gitu jiri cabai cabai dari Mexico yang salah satu rumah atau apa gitu cabai cabai terpedes di dunia hmm maksudnya kamu kolak ini gak pedes? iya kita jadiin pickers kita suka ikan lagi sama lidah indonesia kemudian kita bisa masuk ke sentron oh kok kamu daftar ke Mexico berat? jauh jauh berapa tiketnya? dateng ke diorama aja udah bisa cobain dateng cabai itu enak soalnya ini terus itu burger burger kamu ini berlimpah banget kok sumpah ini berlimpah banget isinya terus itu ada dapet dua itu dagingnya tapi di tengah ada belinya juga ada bibit ada bibit kalau kita disini nyebutnya bibit 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 namanya tadi bener gak sih yang terlibetannya ya oh gitu itu kan recommended recommended jadi kalau kalian datang ke sini pesen yang ini pas yang aku dikasih ini karena isiannya banyak terus itu ee kayaknya gini itu gak aku udah mau bilang gimana tapi ini enak kamu bukti sendiri kamu coba ini enak banget terus itu itu sel-uruh yang fresh sausnya juga bagus terus ada yang timun apa pickles gitu apa itu apa kasih tau picals itu acar 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 dimana ya? timurnya kira timur jepang aku tadi abis berangkat dari spadol dulu terus itu singgah lagi ke jepang ini jadi dari jepang? iya jadi ada dua tergara masuk di dalam jepang ini nah terus itu fury, terus apa lagi? siap aja kita pakai tanjian biasa lah ya jadi kita pakai cold slow kenapa kita pakai cold slow, gak pakai selada pertama selada itu kal sama panas ketika dia kena panas, layu hitam iya betul kalau kita pakai ini, driftnya tetap dapat oh ini manis gitu cold sama cold slow cold slow gitu ya? iya iya ini enak banget tuh belinya nah aku taris baik ini aku kasih tau nih belinya beneran ada tadi tuh lagi kamera masih ada kok aku coba ini belinya aja sendiri ini belinya juga pas loh tingkat kematangan tapi tadi pake masang biasa eh terus semprot? nah itu tuh jadi jangan berpikiran aneh-aneh itu kasih apa itu? itu bumbu? itu racikan yaa racikan kasediorama yang tambah rasa smoothie tambah rasa smoothie yaa rasa rasap gitu sih karena karena yaa keinginan saya lah keinginan yang diurah malah keinginan yang diurah malah untuk membuat keberadaan itu seriusin lah digarap digarap betul-betul gitu terus aku masuk sini ya masuk ke snack ya nah snack ini 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 telepon telepon dari bapak abdu dari bapak abdu dari bapak abdu bapak abdu ayo coklat ketemu apa itu? ini kayak bimbing gitu ya? gak tau pokoknya ada kayaknya sirup apa di itu ya? betul ya? iya iya ha? sirup kaw oke black forest terlalu ya luar biasa ini enak aku gak pernah yang minum black forest tapi kenal kita tuh non-alcohol 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 halal halal buka dari jam nama? buka kita dari jam 12 siang sampai jam 10 malam karena ada SPB oke jadi jam 12 sampai jam 10 keren seharga biar mereka tahu seharga untuk burger kita mulai dari 27 ribu sampai 20 ribu 50 ribu udah dapat sini jam tadi kita oh yang tadi tuh? iya oh yang tadi 50 ribu iya iya betul nah bener tanah kubur yang di tempat ini tagline tagline nya why why you should meet the king when you could meet the almighty oh gitu aku gak ngerti apa itu panjang bales ngomong gak mengartikan apa penyinggung menyinggung korporat gitu ya oh maksudnya begitu tuh dia dia ini enak soalnya beneran loh kamu coba ya oh yang dibanding papan kamu wajib coba yang dibanding papan datang dibanding papan coba ini bergerak betul gak? bergerak boleh terus sampai ke Jakarta loh iya pengiriman sampai ke Jakarta instagram kasih tau instagram diorama.bpn diorama.bpn apa lagi? blogonya segitam blogonya segitam ini ada kan? ini liat blogonya ya apa lagi? facebook ada? facebook? ada instagram aja di situ ada nomor telepon nomor telepon di google maps ada di google maps ada gojek drive juga ada gojek drive juga ada gak mau beli semua ada hujan tetap bisa berdar bisa bisa ada ini gojeknya ini gojek yang mau berbent oh ini sekali ada abdu oke eh jalan jalan tadi aku ngasih tau sih jalan jajaran setau rumah diorama ini kita tempatnya memang sangat jaga terpengbunyi gak bray? oh iya kenapa? karena kita kumpet-kumpetnya sama-sama berpe apa sama beli ini? hahaha cucuk sekali anda hahaha ya terus ya ini posennya di jalan siaga di jalan siaga di seberang yang kriya waspita kriya waspita orang-orang itu taunya depannya di intel dan intel betul ada itu pelangnya diorama ada pelangnya di jalan kita ya cuma kita tempatnya agak berdalun agak berdalun agak berdalun iya oke itu aja tentang memakan lagi karena kameramenku juga masih wakon banget dan karena aku udah datang sendirian disini dia udah berdiri kurang lebih satu jam hahaha dan aku harus cobain betul-betul ngobrol sama ini sama abdu karena ini enak banget aku harus gimana ya mengemas lagi atau mungkin siapa tau bisa bekerjasama dengan mereka karena mereka masih muda jam terbangnya masih jauh masih panjang masih bisa dibawa kesana kemari dan itu aja jalan kemana nah itu aja jalan kemana mana lagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe waktu itu di klik channelnya apa di loncengnya aku lama udah buat konten lama hahaha waw buat konten like and share dan bisa aja kalo pengen tau Instagram Instagram mau memotong juga kalau Instagram Instagram kan Instagram kan yang pegang soalnya jadi penting gak apa-apa video namanya video namanya video namanya oke itu aja bye siap sub indo by broth3rmax